Jiao Fei masih memiliki metode seperti itu dia mampu membangkitkan angin, api, dan malapetaka sayas sepenuhnya dan teknik harapan besar telah rusak dengan Taoise Linglong Immortal Venerable jika dia ingin membantu saya, dia pasti dapat menggunakannya sepenuhnya teknik harapan besar menyegel bencana mengapa dia menyegel saya saat ini? apakah ada upaya, ingin saya selamat dari badai dalam pertempuran? Gumam Fanghan setelah Jiao Fei gagal untuk terakhir kalinya dia meledak keluar dari benih iblis hati mengejutkan teknik keinginan besar jauh di dalam inti emas Fanghan badai akan segera ditekan, dan Fanghan terkejut tapi bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat cerdas tidak dapat diprediksi, dan berpengetahuan luas yang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dia tidak bingung, ketika dia dalam bahaya tiba-tiba pikirannya bergerak memikirkan makna mendalam Linglong Sianzun karena keserakahan dan kekuatannya inti emasnya sendiri telah mengintegrasikan 90 jenis kekuatan magis selain itu, iblis abadi tidak cemburu iblis hati serius, dan badai sangat serius dan ada kemungkinan 90% itu terjadi itu bisa digambarkan sebagai kehidupan 9 kematian jika dia berlatih secara diam-diam di tempat biasa Fanghan pasti tidak akan bisa selamat dari bencana dia tahu bahwa satu-satunya takdirnya adalah ditiup menjadi bubuk oleh angin dan api dibakar menjadi abu benar-benar musnah di langit dan bumi dan semua kemegahan berubah menjadi gelembung mimpi Linglong Sianzun menyadari hal ini jadi dia hanya menyegel bencananya sedikit bukan untuk membantunya meringankan bencana tetapi membiarkannya terus dalam pertempuran menginspirasi potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berhasil mengatasi bencana setelah memikirkan hal ini pikiran Fanghan menjadi lebih cerah dari sebelumnya dan setan batinnya segera ditekan ke tingkat terendah pada saat yang sama dia melihat ilmu pedang kutukan hati iblis Jiao Fei secara menyeluruh dia menghancurkan roh pedang langit dengan satu cakar menyebabkan Jiao Fei memuntahkan darah dan kemudian menyapu kembali dengan tangannya pedang pembunuh yang telah terhunus dari belakang dicengkeram oleh telapak tangannya pedang penuh aura pembunuh terus-menerus dipukuli di tangan alat tau kelas menengah ini benar-benar ditangkap olehnya awalnya, senjata dao tingkat menengah dengan mana yang sangat kuat dapat digambarkan sebagai membunuh dewa dan hantu tetapi jika seseorang tidak berkultivasi ke alam rahasia umur panjang akan sulit untuk menggunakan kekuatan penuh dari artefak tau ini selangkah lagi terlebih lagi, Fanghan menggabungkan separuh tubuhnya yang abadi dengan Jin dan untuk mencapai batasnya di antara backhand, tekan killing sword Jiao Fei menyemburkan darah jatuh ke tanah dan segera mengerahkan mana tubuhnya selama 3 minggu yang hebat dan berdiri tetapi dia hanya berdiri dan sisi tubuhnya terguncang dan Fanghan benar-benar jatuh di belakangnya tidak baik, kata dia hanya ingin berkedip tetapi sebuah tangan besar sudah terjepit di atas kepalanya kamu ingin lari? kenapa kamu tidak lari? kata Fanghan 5 jarinya terentang, sebesar kipas tubuhnya tinggi dan besar 3 kepala lebih tinggi dari Jiao Fei menempatkan tangan besar di atas kepala lawan meraih kulit atasnya Fanghan kini telah tumbuh menjadi tubuh setengah abadi kecuali kepalanya seluruh tubuhnya dapat diperbesar dan diciutkan sesuka hati itu juga dapat diubah menjadi berbagai bentuk dapat dikatakan bahwa itu adalah kombinasi acak penyebaran berarti ki, dan pengumpulan berarti tubuh dia mengambil kesempatan untuk menaklukkan pedang pembunuh dan kemudian diam-diam meraih ke belakang Jiao Fei dan meraih dahi lawan dengan tangannya yang besar yang dapat digambarkan sebagai sepenuhnya mengendalikan situasi ada kepanikan tak berujung di wajah Jiao Fei dia berbalik dan tidak bergerak dia bisa merasakan kengerian telapak tangan lawan menggenggam kepalanya selama dia mengerahkan kekuatannya kepalanya pasti akan menjadi semangka busuk Fanghan, kompetisi hari ini hanyalah sebuah perbandingan kamu luar biasa pedang kutukan besar iblis hatiku tidak dapat mengalahkanmu tentunya kamu tidak ingin membunuhku kata Jiao Fei dengan susah payah apakah kamu takut? bukankah kamu yang memanipulasi iblis? kamu sebenarnya takut kamu takut ketakutan dan ketakutan juga sejenis iblis kata Fanghan tersenyum tampaknya iblismu lebih baik dariku jauh lebih berat dan peluangmu untuk melangkah ke dunia rahasia umur panjang bahkan lebih sulit aku benar-benar berpikir apakah akan membunuhmu atau tidak sekte pedang surgawiku memiliki beberapa koneksi denganmu hari ini hanyalah ujian kamu lebih baik aku bersedia bertaruh dan kalah aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkan warisan dari tiga kekuatan magis tertinggi terlebih lagi hari ini selama kamu tidak menyakiti tubuhku dan memberiku kesempatan untuk melihat dunia rahasia umur panjang dalam beberapa hari mendatang aku tidak hanya tidak akan pernah menjadi musuhmu tetapi juga menjanjikan tiga hal kepadamu kata Jiao Fei tiba-tiba benar-benar tenang tidak akan menjadi musuhku dan berjanji padaku tiga hal kata Fanghan mendengarnya dan pikirannya berputar sejenak sekte pedang tongtian memang memiliki hubungan yang baik denganku tetuamu Foli Wan Swat Feng Fei Tian memiliki persahabatan denganku yang sangat dekat dia juga menerima dariku sejuta pil dan saya telah menghubungi berbagai faksi untuk membentuk tim penegah hukum hal pertama yang anda janjikan kepada saya adalah menjadi anggota tim penegah hukum sebagai murid sejati pertama dari sekte pedang tongtian status anda sangat tinggi bahwa tidak ada yang bisa membandingkan kata Fanghan tim penegah hukum ambisimu tidak kecil tapi bagus aku berjanji padamu kata Jiao Fei setuju tanpa ragu Fanghan segera meletakkan telapak tangannya pada saat yang sama dia juga melemparkan pedang pembunuh ke tubuhnya meskipun pedang pembunuh dan perampokan ini kuat itu tidak sebagus roda kristal Sun Moon miliknya dan bahkan jika itu ada di tangannya itu akan memiliki masalah yang tak ada habisnya sekte pedang surgawi pasti tidak akan melepaskannya dengan lompatan Jiao Fei terbang dari ring Jiao Fei terbang dari ring di inti emas dalam batin Fanghan saat ini angin dan api menjerit seolah-olah dia akan melelehkan seluruh tubuhnya Fanghan tidak bisa menahannya bagaimanapun caranya menekannya ini artinya bencana akan segera datang di alam misterius kekuatan supernatural malapetaka paling ganas dari seorang kultifator akan menimpa Fanghan dan malapetakanya lebih kuat dari total 10 master inti emas biasa namun semua ini ada dalam pikirannya berkembang di inti jindan orang luar tidak bisa melihatnya sama sekali yang lain hanya melihatnya memahami dalam diam mematakan pedang kutukan besar dari iblis hati menampilkan setengah dari tubuh abadi kekuatan magis inti emas dan mengalahkan Jiao Fei mengalahkan dua master dalam daftar tunggu umur panjang dan keduanya menduduki peringkat keempat dan kelima dua dewa dan iblis terkemuka yang segera hadir tidak berani menantang Fanghan kekuatannya jauh berbeda dari Jiao Fei dan Wan Lianshan beberapa tangan bahkan tidak memiliki perangkat tau tingkat rendah dan mereka dipukuli oleh Fanghan sampai mati siapa lagi yang akan datang jika tidak ada yang bisa datang saya akan memiliki warisan dari tiga kekuatan gaib tertinggi dari Linglong Sian Sun kata Fanghan berteriak lagi berteriak tiga kali berturut-turut tapi tidak ada yang menyaut jika tidak ada yang menantang Fanghan maka roh kuno Zuma cahaya pudu Zen yang agung tinju raja gunung Biksuma akan diajarkan kepada Fanghan kata penatua hukuman surgawi Linglong Fudi telah menerima manfaat besar dari Fanghan itu adalah tetua Qiyu Yu Fanghan, biarkan aku mencoba kekuatan magismu tiba-tiba, sebuah suara dikomunikasikan dari kerumunan kemudian di udara, bunga teratai tulang putih bermekaran komandan iblis selangkah demi selangkah dari teratai tulang menuju ke atas arena berdiri berhadap-hadapan dengan Fanghan iblis, apakah kamu ingin bersaing denganku? kata Fanghan memandangi iblis itu dia melanjutkan tetapi tingkat kultivasi anda tampaknya adalah kekuatan supernatural 9 kali lipat sedangkan Wan Lian San, Jiao Fei keduanya memiliki 10 kekuatan supernatural dan ada di alam mengubah nasib melawan langit dan mereka dikalahkan olehku anda harus mundur, jangan berkelahi denganku kalau tidak, tidak baik kehilangan muka lagi pula masih ada hubungan baik di antara kita ya, aku pernah bertemu dengamu sebelumnya dan kita bukan musuh kata Fanghan benarkah, bukankah kamu hanya berada di alam inti emas itu lebih rendah dariku setelah mendengar ini, komandan iblis hanya menjawab dengan tersenyum tipis apakah kamu benar-benar ingin melakukannya denganku? Fanghan berkata dengan aneh ya, saya juga ingin membuktikan anda dan saya, dalam pikiran King Su, siapa yang terbaik selain itu, ketiga kekuatan magis tertinggi ini saya harus mendapatkannya kultivasi sangat bermanfaat jika saya mendapatkan warisan dari tiga kekuatan gaib tertinggi ini dalam waktu tiga tahun saya akan dapat memajukan basis kultivasi saya lagi dan mungkin memasuki alam rahasia umur panjang di antara dunia ini malapetaka besar akan datang mereka semua berjuang untuk sinar kehidupan sebelum malapetaka datang jika anda dapat berkultivasi ke alam rahasia umur panjang peluangmu untuk bertahan hidup akan jauh lebih besar aku juga harus berjuang untuk itu kata komandan iblis bencana akan datang apakah komandan iblis juga mengetahui tentang 80 miliar protos Fanghan samar-samar menangkap sesuatu ketika dia mendengarnya dunia Xuanhuang sekarang damai meskipun pertempuran terus berlanjut tidak ada pertempuran besar banyak biksu tidak merasakan krisis tetapi Fanghan tahu bahwa ketika 80 miliar protos akan datang dunia besar Xuanhuang pasti akan terguncang dengan 10 sekte keabadian 7 jalan setan dan 5 sekte jalan iblis semua akan panik dan menimbulkan masalah apa konsep 80 miliar protos Taipan umur panjang apa? kepala kelompok semua akan tersapu seperti semburan dan langsung mati fikir Fanghan menutup matanya dan berpikir semua protos yang padat di atas langit semua jenis raja protos tertindas dunia hancur dia merasakan teror aku tidak tahu bencana angin dan api macam apa tapi 3 kekuatan gaib tertinggi ini aku harus memutuskan jika kamu ingin melakukannya jangan menyesalinya kata Fanghan menggelengkan kepalanya saya telah melihat semua kekuatan anda dengan jelas karena saya memiliki cukup kepastian bagaimana saya bisa menyesalinya dan saya telah melihat dengan jelas bahwa bencana inti jindan anda telah mulai meletus setelah beberapa tarikan napas itu akan benar-benar menyebar hanya pukulan terakhir dari Jiao Fei telah menghancurkan semua segel penindasanmu kata komandan iblis membuka alisnya sedikit saat dia berbicara dan mata vertikal terbuka dari tengah dahinya memancarkan cahaya redup dalam sekejap Fanghan dipegang oleh topeng matanya dan dia hanya merasakan semua kekuatan supernatural dan semua jenis mana dan bahkan pohon dunia samar-samar terlihat jelas oleh mata vertikal ini mata vertikal macam apa ini sangat kuat kekuatannya tidak berada di bawah orb dewa laut azure dan pedang guntur kekacauan besar Fanghan berkata dengan kaget Terima kasih telah menonton!